Intro Guna memberikan perlindungan dan memenuhi hak pelaut beserta awak kapal Indonesia di dunia internasional Komisi 9 DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat meratifikasi rancangan undang-undang tentang pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Hal tersebut mengemuka saat rapat kerja Komisi 9 DPR dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan dan Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf mengajak seluruh pihak ikut berperan aktif dalam implementasi undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Ada regulasi-regulasi yang harus dipangkas Jangan sampai sertifikat atau izin-izin yang ada di Indonesia lebih memberatkan daripada izin-izin yang ada di dunia internasional Jadi undang-undang ini nanti di dalamnya pelindungan, hak-hak yang sifatnya adalah bagaimana pekerja itu mendapatkan hak yang sama seperti dia bekerja di daratan Itu poinnya Anggota Komisi 9 DPR Irgan Mahfis menyatakan Maritim Labor Convention merupakan standar Ketenagakerjaan Internasional bagi setiap negara untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi setiap pekerja di sektor kemaritiman Semuanya dalam rangka memberikan pelindungan terhadap pelaut, perawak kapal, agar mereka bekerja dengan nyaman Jadi hal-hal yang selama ini mungkin kita dapatkan pelakon-pelakon yang tidak baik itu secara internasional diakui Jadi seluruh praksi sudah menyetujui itu dan nantinya akan kita bawa ke peripuran untuk pengesahannya Siva dan Denus TVR Parlemen melaporkan